disini sudah saya jadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebo to sosro gitu ya ada gua nggak ada yang ada juga soalnya kali ini masalah datangnya dari Mbak Eka Gus ini pertanyaan datang dari tujuh jam yang lalu kalau gak saat tadi malam itu bohong maaf baru disempat diri di respon ya di respon maki bantu jawab untuk soal seperti ini dong boleh ya pertama ya kalau ada soal seperti ini hadapi dulu dia dengan seniman jadi semayipus solusion biar apa iya betul ya ada inspirasi gitu kan ya nah kalau Mbak menemukan soalnya seperti ini Mbak ya nggak usah kaget jadi pertama nanti ini saran maki sih nggak usah ditulis lagi soalnya langsung aja kerjakan 1 dikurangin 0,51 itu kan kalau kita sudah tahu nih langsung aja 0,49 gitu pangkat 2 jadi kita nggak usah ditulis lagi soalnya dikotetan aja nggak usah ditulis gitu dikotetan juga karena apa karena nanti menyita waktu gitu ya langsung aja Oh satu ini sama aja dengan 100 kurang 51 berapa 49 49 karena dia ada 2 angka belakang koma jadi 0,49 gitu kawan-kawan plus 1 kurangnya 30 0,36 berarti ini sama aja dengan 100 gitu kawan-kawan kurang 36 gitu ya berarti 64 nah karena dia ada 2 angka belakang koma berarti koma di sini Oh no berarti 0,64 ini sama aja 0,64 pakat 2 nah kalau seperti ini nanti susah kita buat menjadi pecahan jadi kalau ini kandesimal ini berapa angka belakang koma 2 kan berarti nanti nah 0 nya 2 49 per 100 0 nya 2 tuh gitu kawan-kawan ya nah plus 0,64 berarti berapa angka belakang koma iya betul 2 angka belakang koma lagi berarti 64 per 100 kawan-kawan 0 nya 2 kalau ada 3 angka berarti 5.000 nanti don't forget pakatin 2 tinggal tugas kita sekarang mengalihkan mereka semua dengan siapa ya dengan dirinya sendiri kenapa karena kan ini dikuadatin ada 49 pakat 2 awas nih pakat 2 ini milik semua yang ada dalam kurung SCTP satu untuk semua gitu ya SCTP ini juga sama dua ini milik semua yang ada dalam kurung SCTP satu untuk semua gitu artinya 64 pakat 2 100 pakat 2 gitu kawan-kawan ya nah berarti tinggal kita kalikan 49 dengan 49 berapa iya betul 2401 gitu ya kawan-kawan ya 100 pakat 2 gampang kalau kalau yang kayak gini mah ya tinggal tambahinnya aja 0 nya 2 kan pakat 2 berarti 0 nya tambahin 2 gitu kawan-kawan nah tambahin dengan 64 pakat 2 berapa iya betul 4096 wah kawan-kawan ya 100 pakat 2 berarti 0 nya 2 gitu kawan-kawan nah sudah hilang semua sudah hilang pakatnya kalau sudah hilang ya tambahin ke sini berarti ini sama aja dengan tambahin 2 dari ujungnya 6 tambah 1 7 kan 9 tambah 0 9 gitu kalau yang sudah bisa ya kalau enggak yang misalkan agak takut tidak hati-hati di bebek kayak gini aja nulisnya 49 lagi nonton kayak gini nih 496 ditambah 2401 kayak gini boleh lah ya tapi kalau sudah terbiasa misalkan sudah terbiasa latihan langsung aja nggak apa-apa aja 6 tambah 4 4 4 tambah 2 2 sama nggak eh 4 tambah 2 kok 2 6 sorry 6 6 497 sama kan 6.497 per berapa 10.000 ada berapa angka nolnya nih kalau tinggal cek di option ada nggak kalau di option nggak ada soal seperti ini nggak ada nggak ada maksudnya nggak ada tulis pilihan kayak gini berarti dia rubah ke pecahan desimal 0 koma berarti ini ada berapa angka belakang sorry sorry ada berapa nolnya ada berapa itu ada 4 berarti nanti akan ada 4 angka belakang koma komanya 1 angkanya kan ini terus lagi 6497 kan 4 tak belakang koma tuh berarti karena disini nggak ada temennya kasih 0 udah berarti jawabannya adalah 0,6497 awas bacanya setelah koma nggak ada nilai puluhan jadi jangan 0,6497 tapi 0,6497 karena setelah koma tidak mengenai nilai tempat begitu kawan-kawan understand iji-ji steady kasi tadi mantap lanjut soal nomor berikutnya nah bagaimana kalau soalnya sama Mbak Ake soal yang barusan dari Mbak siapa barusan iya Mbak Eka Mbak Ake modif sedikit kayak gini nih jangan kaget kawan-kawan ya justru kita mudahan mengerjakannya kayak gini walaupun kelihatannya nih kayak susah kan ada akar ada akar lagi gitu ya akar ketemu akar gitu makanya jangan dilihat dari luarnya don't judge people from his cupboard gitu kan jangan lihat orang dari luar katanya gitu ya jangan-jangan makanya harus bertabayanun bertabayanun bertabayun dulu gitu bertabayanun kok ya bertabayanun dulu nih nih kalau kayak gini lebih enak pertama gimana ya hadapi dulu dia dengan sediman jadi semai bus solution biar apa iya betul biar ada inspirasi nah kalau kita sudah terbiasa tadi ketemu akhirnya ini langsung aja enggak usah ditulis lagi di koteta ayo di kotetan enggak usah ditulis lagi soalnya gitu langsung aja kurangi sama aja dengan ini kalau mau mudah ini kan 0,51 dua angka di belakang koma nih Oh berarti nanti per 100 buat dia tambahin 0 kedua 2 ke sini 0 berarti sama aja dengan 100-51 gitu kawan-kawan berarti berapa 49 berarti Oh 49 karena ada dua angka belakang koma koma disini karena gak ada temennya kasih 0 gitu kawan-kawan plus nih ini sama dua angka di belakang koma berarti ini sama aja dengan 100-36 kawan-kawan berapa 64 nah ini kan nolnya tadi tambahin dua ke sini berarti nah komanya juga di belakang koma ada dua angka gitu kawan-kawan gak ada temennya kasih 0 nah ini sama aja seperti ini bentuk yang atas itu hmm kalau kayak gini enak kan ini berapa angka-angka koma dua kan dua angka belakang koma ini sama aja dengan 49 per nolnya dua kalau ada tiga angka berarti tiga lagi kalau ada empat angka berarti empat nolnya per seri puluh ribu gitu kalau ada tiga per seribu kalau ada dua per seratus yang ini juga sama karena ada dua angka belakang koma berarti ini sama aja dengan 64 per 100 gitu kawan-kawan ya nah kayak gini kan enak akar 49 berapa iya betul 7 akar 100 10 nah gitu plus akar 64 8 akar 100 10 berarti ini tambahin tuh karena sudah sama penyebutnya tambahin 15 per 10 kalau kita perkecil berarti berapa tuh bagi lima tiga per dua sepuluh bagi 15 bagi lima kan tiga sepuluh juga bagi dua eh bagi dua bagi lima gitu ya kalau atas dibagi lima maka bawa pun bagi lima kawan-kawan ya harus ada yang jadi tiga per dua kalau tiga per dua itu tinggal di cek di option ada nggak nggak ada kalau nggak ada dibagi berarti tiga bagi dua dapat berapa satu kan sisa berapa satu berarti satu-satu per dua gitu kawan-kawan selesai ada nggak ada ternyata jawaban yang paling tepat itu dari yang B begitu kawan-kawan understand gg steady ya steady mantap kalau mantap next number berikutnya soalnya masih seperti barusan soal dari Bang Eka ya tapi emang Aki modip lagi sedikit nah karena emang Aki suka memodip gitu ya bagaimana kalau seperti ini nah pertama ya hadapi dulu dia dengan senyuman my solution nah kawan-kawan jangan kaget ketika kita menemukan sepulang seperti ini gitu cara mengatasinya gimana ya gampang ini kan sama aja lihat bentuknya kan sama ini satu ini satu ini 0-1-1 hanya bedanya ini posisinya kalau menganggap ini sebagai A satunya berarti satu lagi akan ini B ini B Nah ingat nanti di matematik itu kan kalau kita ada A min B kali A plus B nggak usah mikir hasilnya pasti aku adat min kali plus min B kali B B kuadrat gitu kawan-kawan maka yang ini kita berubah dulu bentuknya seperti ini kalau berarti ini sama aja dengan dalam kurung satu dikurangi 0,51 kan gitu kalikan yang satu plus 0,51 gitu kawan-kawan ini tinggal kalikan aja satu pakat dua dikurangi min kali plus kan min 0,51 pangkatin 2 1 pakat 2 berapa iya betul 1 gitu kan ya 51 pakat 2 kalau susah kayak gini nah ya udah buat dulu sama kita nih 0,51 kan berapa angka belakang koma 2 kan berarti 51 per 0 nya ada 2 nah gitu kawan-kawan ya waktin 2 tinggal kita sederhanakan nih caranya yang 51 pangkatin 2 berarti 51 kali ini sendiri berapa 51 kali 51 matet kamu matet boleh 1 kali 1 1 1 1 2 kali 5 5 kali 1 5 kali 5 25 1 10 6 oh 2601 2601 berapa 100 pakat 2 ya no nya tambahin 2 gitu kawan-kawan nah gimana cara mengalikan ini ini kan harus disamakan dulu penyebutnya cara cepatnya gimana emang kaki kan sudah ngasih tahu tuh ini kalikan kesini 1 kali 10 ribu 10 ribu kurangi ya karena disini kurang kurangi kurangi 2601 berapa iya betul 7.399 don't forget per 10 ribu ah gitu sampai sini sudah selesai ada nggak di option nggak ada oh ternyata dia pengennya ini dalam bentuk desima berarti ini ada berapa angka nih nolnya 4 kan ada 4 nolnya ada 4 angka nih berarti ada 4 nih ada nolnya ada 4 gitu maksudnya nah berarti nanti ada 4 angka belakang koma 7 3 9 9 berapa angka tuh 1 2 3 4 oh berarti komanya disini karena nggak ada temannya kasih no oh udah nih ketemu deh ada nggak di option ada ternyata jawabannya melibat atau yang begitu kawan-kawan understand ini jadi sedih mantap kalau mantap next number berikutnya number yang terakhir kalau tidak salah ya jadi untuk sementara sampai sini dulu ya kawan-kawan nomor tiga dulu nih 2 bagaimana nih soalnya kayak tadi tapi dimodip lagi semangat dimodip sekarang ditambahin 20% sama dikurangin 0,7 bagaimana kalau seperti ini nah untuk seperti ini tuh seperti ini maka tugas kita ada kerjakan dulu yang di dalam kurung kawan-kawan ya kerjakan pertama ya hadapi dulu dia dengan senyuman semangin plus solution biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya nah 20% itu kan sama aja dengan 20 per 100 gitu kan kawan-kawan tambahin kita kerjakan dulu yang dalam kurung 1 dikurangi 0,51 kan tadi sudah ya ada berapa angka belakang koma nih kita ulang lagi pelan-pelannya biar lebih ngerti ya Oh 2 angka angka belakang koma berarti ini sama aja dengan 100 kurangi 51 gitu kawan-kawan Oh 49 berarti yang ini 49 nah karena ada dua angka belakang koma berarti 0,49 gitu kawan-kawan plus dalam kurung 1 kurangi 0,30 0,36 kok 30 enggak ada nilai tempat ya sorry-sorry 0,36 berapa ini sama aja dengan dengan 100 dikurangi 36 berapa 64 karena ini ditambahin dua ke sini yang asalnya satu ya komanya pindahin ke sini teka 0,64 gitu kawan-kawan kurangi 0,7 ah 20 bagi ini cari dulu ya segini ya atau biarkan dulu nanti biarkan dulu biarkan dulu jangan main coret ya siapa tahu nanti bentuknya kayak gimana gitu maksudnya kalau perseratus berarti nanti yang ini tinggal dibuat perseratus gitu kalau persepuluh berarti yang ini tinggal coret sedikit sedikit gitu kawan-kawan kalau perlima berarti ini baru berkecil takutnya begitu makanya jangan dulu coret nanti aja kalau sudah kelihatan yang ini 0,49 itu kan sama aja dengan akar dari 64 perseratus kan gitu kawan-kawannya begitu juga dengan ini 64 perseratus kan dua angka belakang koma berarti kalau dua angka belakang koma pernya perseratus gitu kawan-kawan nggak papa pelan-pelannya dari sebegini ya kalau kecuali kalau sudah tahu kalau sudah tahu mau tinggal langsung ajak jawab sama kawan-kawan ya 20 perseratus biarin tambah akar 64 berapa iya betul 8 akar 110 akar 64 lagi kok anak akar 64 sorry 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 aduh terlalu cepat nih kayaknya nih ya sorry selalu bersemangat maki ya m sorry 49 sorry kok 46 49 berarti berapa tuh akar 7 ya 7 7 ini akar 64 8 ya per 10 dikurangi 0,7 nah ini sama aja dengan 20 per oh karena ini per 10 nampaknya ini berarti buat per 10 coret berarti 2 per 10 tambahin 17 sorry 7 tambah 8 berarti 15 karena sudah sama penyebutnya 15 per 10 keluarin akarnya dikurangi 0,7 0,7 itu kan berarti berapa angka belakang koma berarti di sini komanya sudah per 10 habis ini kita buat jadi per 10 berapa tuh atau kalau enggak juga nggak papa jalan-jalan ke sini 2 tambah 15 berarti 17 per 10 dikurangi 0,7 ini sama dengan ini berapa angka nolnya berapa nih satu kan berarti satu angka belakang nol dari belakang kono belakang koma gitu ya 17 nih karena nolnya ada satu coret nih jadi komanya nanti satu angka di belakang koma gitu maksudnya angkanya satu angka belakang koma obat disini komanya tep gitu kurangi 0,7 berarti berapa tuh 1,00 alias jawabannya 1 ada nggak Oh ada ternyata jawabannya yang paling tepat udah yang C begitu kan kawan eh kalau mau dibuat seperti ini kalau mau buat pecahan boleh yang ini 17 per 10 biarkan 0,7 kita buat pecahan 0,7 berapa angka belakang koma 1 kan berarti 7 maka nolnya satu gitu kawan-kawan 17-7 Iya betul 10 per 10 alias 1 selesai deh sama nggak sama kalau berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C begitu kawan-kawan understand jadi jadi mantap Oke kawan-kawan barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini untuk kawan-kawan ya mudah-mudahan dengan disampaikannya ini bisa mengatasi sedikit kesulitan-sulitan yang dihadapi kawan-kawan di saat mengerjakan soal-soal yang ada terkaitannya dengan tes intelijasi umum untuk hasil yang memuaskan dan menghidratkan di samping usaha yang maksimal dan rajin dan rutin agar kawan-kawan tidak lupa untuk tetap selalu berdoa kehadiran Tuhan Sementara meminta pertolongannya agar kita nanti pada proses pelaksanaannya dimudahkan dalam segala urusannya ya jangan hanya soal saja yang di takuti kawan-kawan tapi kita juga minta sama Allah agar di samping kita mudah bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah maksudnya gitu ya kita juga dimudahkan dalam segala urusannya di agar tidak terjadi hal-hal yang tidak tidak diinginkan misalkan laptop error kemudian kitanya juga human errornya gitu ya karena sakit ataupun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan gitu ya makanya kita agar selalu bermohon kepada Tuhan Sementara dimudahkan pada proses pelaksanaannya dan dibudahkan pada saat mengerjakan soal-soal yang diberikan amin ya Allah hebat amin Oke because because time is operating for the sinapi for better selesai alhamdulillah together alhamdulillah Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb